Selamat malam Bapak Ibu yang terkasih, malam hari ini mari menutup hari bersama Tuhan. Bapak Ibu, Alkitab yang merupakan firman Allah tertulis dapat mengubah hidup kita. Pesan keselamatannya tentu saja membuat perubahan yang paling mendalam di dalam diri kita. Akan tetapi, kitab suci juga dapat mengubah cara kita dalam memperlakukan orang lain. Ia dapat memberikan dasar yang kokoh bagi masyarakat dengan pengajarannya yang jelas terhadap lembaga-lembaga yang ada di masyarakat seperti pernikahan, keluarga, ataupun gereja. Tetapi apa yang terjadi ketika apa yang dikatakan Alkitab? Sebagaimana dipahami selama berabad-abad oleh orang-orang percaya yang terpelajar dan juga mahasiswa teologi kemudian ditolak? Mereka yang mengenolak pengajarannya berusaha mengubah firman Allah. Bukannya berusaha mengubah firman Allah agar sesuai dengan gagasan kita sendiri. Marilah kita mengizinkan firman itu yang justru mengubah diri kita. Ketika kita membaca firman Tuhan dan menaatinya, roh kudus mengubah kita menjadi orang-orang yang dikandaki Allah. Jangan mengubah firman Tuhan, tetapi izinkanlah firman itu mengubah kita. Engkau lah perisaiku Saat pada hidup menerpaku Janjimu di dalamku Janjimu di dalamku Pulihkan jiwaku Pulihkan jiwaku Ku kan berdiri Di tengah badai Dalam kekuatan Yang kau berikan Sampai kapanpun Sampai kapanpun Ku kan bertahan Karena Yesus Selalu selalu menopang Ku kan bertahan Dalam tekan Firman Tuhan Bapak Kami Tidak berubah Sama seperti Bapak Janjimu Janjimu di dalamku Janjimu di dalamku Janjimu di dalamku Janjimu di dalamku Dalam kekuatan Dalam kekuatan Yang kau berikan Sampai Sampai kapanpun Ku kan bertahan Karena Yesus Karena Yesus Selalu menopang Ku kan bertahan Dalam kekuatan Dalam tekanan Dengan kekuatan Dengan kekuatan Yang kau berikan Sampai kapanpun Tak tergoyakkan Karena Yesus Selalu menopang Selalu menopang Hidupku Selamat malam Selamat beristirahat Tuhan Yesus Memberkati Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam Selamat malam